Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti saya menanam pisang Jadi kalau kemarin kita sudah buka lahan untuk kelapa sawit, sekarang kita menanam pisang Jadi kebetulan ada lahan kosong yang nganggur, tidak luas, sekitar 625 meter Jadi rencananya kita tanam pisang Oke teman-teman, seperti biasa yang belum mendukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta di share Yuk teman-teman, ikuti terus kegiatan saya menanam pisang Pertama kali kita melakukan adalah penggalian lubang tanam Ini jaraknya sekitar 3 meter lebih kurang Jadi kita gunakan tali rapia untuk meluruskan barisannya Jadi supaya dia lurus, kita tarik tali Nah kemudian kita gali lubang Setelah gali lubang, kita masukkan bibitnya berupa tunas yang sudah agak besar sedikit Nah seperti ini, kemudian baru ditutup lagi lubangnya Nah begitu teman-teman caranya Jadi cara menanamnya itu sederhana dan mudah ya Oke selesai teman-teman, satu batang Nah ini cepat, butuh waktu hanya sekitar 2 menitan Nah ini cara mengukurnya itu kita gunakan ini Nah ini pipa kardus ini ya Ini pipa kardusnya panjangnya 2 meter Kemudian kita ukur 1 kali pipa kardus Kemudian kita tambah setengah pipa kardus Jadi 3 meter Nah kemudian kita gali lubang berikutnya Cara sederhana teman-teman Jadi tanahnya ini lumayan bagus ya Tanah mineral bukan kuning tapi kehita-hitaman Ini sangat cocok untuk tanaman pisang Dan mudah-mudahan nanti dia bisa tumbuh subur dan bisa menghasilkan buah pisang yang berkualitas Nah ini contoh bibit yang kita tanam Tinggal kita masukkan lagi Kemudian kita tutup lagi Jadi ikuti terus channel saya Nanti saya akan mengupdate bagaimana perkembangan pertumbuhan pohon pisangnya Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melihat Bagaimana keadaan pisang setelah ditanam nanti Oke Nah ini teman-teman yang sudah kita tanam ya Nah ini barisannya Sudah kita tanam Sudah kelihatan kan Ini lumayan bibitnya lumayan bagus Ada yang agak besar dikit Ada yang kecil-kecil Jadi mudah-mudahan semuanya selamat ini Tidak ada gangguan hama nantinya Nah ini yang agak kecil bibitnya Ini belum keluar daunnya Masih runcing Ini sudah ada daun sedikit Nah ini lagi contohnya Jadi jenis pisang ini Kalau bahasa kami disini Ini pisang ayam Pisang ayam sama pisang kunyit Oke teman-teman terima kasih Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya